Intro Halo sahabat inspirasi news Terkait penusukan Seh Ali Jaber di Lampung Kader BDI Perjuangan Dewi Tanjung ikut bersuara di akun twitternya Dia menuding kelompok tertentu sebagai dalang dari pelaku penusukan itu Melalui akun twitternya FD Tanjung 15 Dia mengunggah foto pelaku penusukan Seh Ali Jaber sedang memegang bendera hitam Bertuliskan kalimat tauhid yang identik dengan Ormas HTI Melalui keterangan foto itu Dewi Tanjung menuding bahwa pelaku penikaman termasuk dalam kelompok tertentu Yang dia sebut sebagai Kadrun alias Kadal Gurun Jejak digital memang menyakitkan Ternyata oh ternyata yang menusuk Seh Ali Jaber justru Kadrun Radikal Apa tanggapan petinggi Kadrun tentang hal ini? Ucar Dewi Tanjung dikutip dari twitternya selasa 15 September Namun nampaknya foto yang diposting Dewi Tanjung diduka hoax alias tidak benar Foto itu merupakan hasil editan Foto tersebut diambil dari akun facebook pelaku yang kemudian diedit memegang bendera tauhid atau bendera HTI Unggahan Dewi Tanjung mendapat tanggapan beragam Dia diserang netizen sebab dianggap menyebar hoax Alih-alih menghapus duitannya Dewi Tanjung justru balik menyidir netizen Kadrun ngamuk-ngamuk sama karena Nyai kirim foto si pelaku penusuk Seh Ali Jaber Kadrun mulai panik lihat foto itu Ini yang namanya sekali gepuk ular Kadrun keluar semua tulisnya Sebelumnya Seh Ali Jaber meminta semua pihak agar tidak saling mengaitkan dirinya atau pelaku penyerang dengan kelompok tertentu Atau bahkan masuk ke wilayah politik Peristiwa penusukan itu bagi Seh Ali Jaber sudah merupakan takdirnya dari Allah Dia meminta umat agar menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak mudah terprovokasi Saya pesan kepada umat dan netizen Jangan terpancing, jangan terprovokasi dengan adanya musibah ini Jangan disalah artikan Jangan salah isu apalagi dikaitkan dengan kepentingan politik atau kepentingan apa saja Saya tidak mau itu Ujar Seh Ali Jaber Kejadian ini bagi saya adalah pengalaman baru yang luar biasa 12 tahun saya berada di Indonesia Berda'wah selalu berusaha mementingkan umat dengan kedamaian dan akhlak mulia Dan jauh dari adu tomba dari fitnah Jelas ulama asal Madinah ini